Intro Saudara-saudari pencinta insan, inti sari-sari sabda harian yang terkasih Hari ini Rabu tanggal 9 Juni 2021, pekan biasa ke-10 Kita akan bacakan dan renungkan perikob Injil Matius, bab 5 ayat 17 sampai 19 Mari kita pertama-tama simak bacaan Injilnya Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini Satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat Sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain Ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat Ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih Dalam kotba di bukit, Yesus menegaskan bahwa Dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat Melainkan untuk menggenapinya Sebagaimana Musa menerima hukum Tuhan di atas puncak gunung Yesus pun menegaskan dan menggenapi hukum tersebut di atas bukit Ada sebuah paralelisme antara puncak gunung dan kotba di bukit Dan antara Musa penerima hukum dan Yesus sebagai penggenapan hukum Yang dimaksud dengan menggenapi hukum Taurat Adalah bahwa kepenuhan hukum tersebut terlaksana di dalam diri Di dalam kata-kata dan di dalam karya Yesus Kristus Bila hukum Taurat disalah tafsirkan oleh para ahli Taurat Kini Yesus datang untuk menafsirnya bukan dengan analogi Bukan dengan paralelisme atau hermeneutik Yahudi Tetapi justru dengan dirinya sendiri Identitasnya dengan tindakan-tindakannya Perwujudan kerajaan Allah Dan dengan kata-katanya Sabda yang disampaikannya Hermeneutik yang dilakukan Yesus adalah Dirinya sendiri Tindakan-tindakannya Dan kata-katanya Ia justru memberi nilai terdalam atas hukum Taurat Yang diterima oleh Musa Karena bukan hanya kata-kata Tetapi juga tindakannya Dan bukan hanya tindakannya Tetapi dirinya seutuhnya Menjadi pemenuhan Hukum Taurat itu sendiri Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih Bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus Mengikuti dan meneladani Yesus Kristus Adalah ketaatan terhadap hukum yang sesungguhnya Yesus adalah hukum Dan bukan hanya kata-kata yang tertuang dalam sepuluh perintah Allah yang diterima Musa di atas gunung Dirinya kita imani dengan mengandalkan dia dalam hidup Mengikuti penyelenggaran ilahi Kata-katanya adalah pelita dan penuntun kehidupan Dan karya-karyanya adalah perwujudan cita-citanya Supaya semua manusia hidup dengan bahagia Baik di dunia ini Maupun selamat di akhirat nanti Dia adalah hukum dan jaminan Hukum keselamatan itu sendiri Kebahagiaan Kehidupan dan keselamatan yang ditawarkannya Adalah inti terdalam hukum yang diajarkannya Lewat teladan hidup Lewat kata-kata yang penuhi bawah Dan lewat karya-karya yang mengakumkan Memang Pemenuhan hukum yang Yesus realisasikan itu Sungguh nyata Sungguh terasa Menjanjikan Dan menjamin kehidupan manusia itu sendiri Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih Sentuhan yang boleh saya garis bawahi Yesus Kristus adalah dasar Jaminan dan kepenuhan hukum yang sesungguhnya Segala yang diajarkannya adalah sungguh-sungguh menyelamatkan Semua yang dilakukannya hanya untuk menghidupkan dan menyelamatkan Dan seluruh dirinya adalah keselamatan dan kehidupan itu sendiri Kini dan sampai kapanpun Amin Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton